Intro Halo semua selamat datang di channel Gapermain Dan di video kali kita bakal bahas gameplaynya Pakuito yang udah di nerf di original server Jadi apakah masih bagus guys untuk Pakuito kita pake buat push rank atau solo rank Langsung aja guys kita bahas untuk gameplaynya Langsung masuk ke videonya coy Dan kita masuk guys untuk gameplaynya Pakuito Dan untuk cara main Pakuito tuh bisa 2 tipe guys Mau main XP lane boleh Tapi kalo mau main jungler juga masih open Dan untuk di gameplay sebelumnya kan gue udah pernah bahas versi XP lane ya Nah yang sekarang kita bahas ialah versi jungle Apakah masih bagus? Kita liat sama-sama guys Dan kita cuma mainin Pakuito ini kan paling kalo dapet ya heronya ya Kalo ga dapet ya gitu harus pake hero lain Soalnya kan rentan antara perbutannya masih ada lah ya Ini hero walaupun kena nerf Dan emang cara main Pakuito agak sedikit beda guys Yang gue mau bahas di video ini adalah Kalo kita pake Pakuito dengan sepatu cooldown Kita injure cooldownnya sampe 40% Biar kita tau juga kan ini si Pakuito mainnya bukan pake basic attack guys Pakenya itu dominant skill Jadi gimana ceritanya ini kita bakal bikin skillnya ini cooldownnya cepet Biar macem kayak ga ada space cooldown yang terlalu jauh Antara skill 2 sama skill 1 nya Kalo udah 40% Karena kan maksimumnya tuh 40% Kalo kita mau bikin 45% tuh harus pake buku Yang artinya itu item magic dan itu ya ga cocok dong buat ini orang Karena ini kan pake physical ya Jadi kalo kalian mau pake sepatu cooldown boleh Mau pake sepatu armor juga gapapa Jadi yang mana nyaman aja Nah dari awal kita udah dapetin 20% cooldown guys Kenapa? Karena ada purple buff sama sepatu cooldown Jadi 20% tuh udah enak banget Plus kita nanti kalo udah jadi war axe Hunter strike gitu ya Malefic roar Nah itu totalnya sih 30% Kalo dari sepatu item Dan kalo ada buff baru 40% Tapi ya kayak gitu Harus ada buff Kalo ga ada buff ya paling 35% Makanya kenapa Pakuito kalo mau pake sepatu cooldown boleh Kalo ga mau pake juga gapapa Karena sisanya nanti itemnya itu ya Kalo ga malefic roar BOD kalo mau lebih greget gitu ya Biar lebih instant lagi damagenya Palingan last itemnya kalo mau bikin item defense juga boleh Tergantung gimana gameplay kalian ya Susahnya itu ketemu lawan siapa tuh Kalo kalian mau ngedamage tapi Pas mereka ngedamage kalian malah sakit juga gitu ya Misalnya fisikalnya bikin physical defense gitu ya Dan untuk komponnya Pakuito Kita udah tau banget guys Dia mainin skill 2 nya itu lebih dominan Soalnya skill 2 versi enhance nya emang di nerf Tapi tetep masih sakit guys Jadi komponnya itu bisa Skill 2 skill 2 dulu Baru 3-1 Baru skill 2 lagi Nah kayak gini bisa pake skill 2 lagi Kalo kena Itu enak Ngasuk damage nya Kalo ga kena dikit aja Damage nya langsung let Makanya yang penting banget Kenain skill nya guys Nah kalo kayak gini Mau perlu CC 3-3-2-1 Skill 1 skill lagi Kita bisa pake skill 2 enhance tuh Jadi kombonya itu 3-3-2-1-3 itu buat CC ya temen-temen ya Karena combo Pakuito nya ada 3 cuy Ada yang namanya combo shield Ada combo damage Sama combo CC Nah combo CC kayak tadi tuh Jadinya Aldos nya ga bisa nyerang Faramis Kalo combo damage Kita mainin skill 2 nya itu 2 kali Dan Combo yang dengan skill 3 sama skill 1 Buat nanti skill 2 nya kita pake lagi sekali lagi Jadi bisa skill 2 nya tuh sampe 3 kali Nah untuk combo shield kita mainin skill 1 nya 2 kali Jadi kayak gitu ya Mainin shield buat minimal durability Kalo mau damage kayak gini 2-1 Baru skill 3 lagi Tuh skill 2 nya bisa dipake lagi Jadi combo nya 2-2-3-1-2 Atau 2-2-1-3-2 Tergantung gimana enaknya ya Karena biasa orang tuh pake skill 1 nya itu pas jarak deket Kalo pake skill 2 itu buat ngejangkau atau jarak jauh Biar nabrak sama nge-damage nya jadi masuk Jadi hafal skill nya aja dulu Skill 2 buat ngejangkau sama nabrak dari jauh Skill 1 buat jarak deket Skill 3 kayak macam skill 2 Jadi dia tuh kayak nge-dash atau nge-blink Bikin kita tuh bisa kejangkau gitu loh musuhnya Udah sisanya palingnya nanti kalian kreasiin aja udah Kalo emang mau damage pake skill 2-2 kali Kalo mau nge-stun CC kayak gitu Pake skill 3 nya 2 kali Baru nanti skill 1, skill 2, baru skill 3 lagi Karena harus pake 2 skill selain dari skill enhance guys Biar kalian bisa pake skill yang kalian mau enhance itu sampe 3 kali Seperti itu Nah ini kita pake retree merah Fungsinya bukan karena aneh-aneh ya Kenapa gak pake retree slow aja Soalnya kita bisa dapetin damage tambahan dari musuh dengan ngambil retree merah Jadi pas kita retree merah ke musuh nih Kayak musuhnya bakal berkurang damage nya Mumpung pas banget aldosnya yang jadi jungle Kita bisa ambil damage dia itu dari level guys Kayak gitu tuh Jadi kombonya bisa enak banget Gara-gara Pak Kuito ini punya variasi combo yang banyak banget Buat kabur enak pake skill 2-2 kali Karena kalo dia pake skill 2-2 kali tuh Dash nya itu hitungannya kayak 2 kali ya Jadi kita bisa kayak kabur dengan mudah Buat rotasi juga cepet Rotasi hero tuh kenceng banget loh guys Pake rotasi skill 2-2 kali Nah kalo udah jadi item kayak gini guys Udah ada war axe Udah gitu juga kita Udah jadi nanti hunter strike Wah hunter strike kan baru selesai nih Wah enak banget nanti cuy Bakalan enak banget Kalian tuh kayak mau ngeburst musuh ada Mau ngincer cooldown juga udah ada dari item Ini udah maksimal nih Bentar lagi nih item Cooldown kita ya Sudah sangat cukup Untuk kita mainin spam skillnya cuy Kayak macem gak terasa guys Cooldownnya nih Skill udah kayak tuh Skill 1 udah ready Skill 2 enhance udah ready Skill 2 yang biasa udah kepake lagi Skill 3 yang versi biasa ready Skill 3 enhance ready lagi Kayak macem Tidak ada cooldown Bayangin guys kalo emang Waktu emblem yang baru itu jadi Karena kan kebetulan kan emblem baru ini di cancel ya Dan diundur Rilisnya baru bulan Januari Bayangin tuh kalo kita pake item yang 45% Wah Pak Wito 5% lebih cepet cooldownnya dari yang sekarang Mungkin aja tuh cooldown skill 2 sama skill 1 nya bisa mepet sih Kayak Baru saya pake skill 2 skill 1 udah bisa pake lagi kayak gini nih Jadinya pake retri merah tuh Buat ngedamage Kita majuin skill 2 2 kali Kena aduh Loh dosnya ganggu Oke masih bisa Healing nya Estes bagus banget Oke dapet double kill Mana Bruno nya Bruno Bruno dimana cuy Lah di atas Gilewatin melisan cuy Wits Tunggu dulu sabar Jangan nafsu guys Mumpung skill 2 Lagi cooldown tuh Jadi kita pake skillnya buat nge-spam ke turtle dulu Dan jangan sungkan untuk pake skillnya guys Karena Intinya main Pak Wito itu adalah Pake skill buat dapetin stack Gak kayak jaman dulu Pas jaman Pak Wito itu Baru rilis di original server Cara main Pak Wito tuh Kalo dia basic attack Baru dapet stack Skillnya mau dipake apa engga Dia gak dapet stack itu Kalo sekarang pake skillnya Baru dapet stack Jadi Kalo dibilang bagus mana sama yang dulu Ya gue lebih suka yang sekarang sih Ya walaupun jaman dulu tuh lebih asik juga Soalnya kita basic attack aja udah dapet stack Cuman dulu juga gak cuman skill doang ya Dulu tuh skill iya Basic attack iya Ya tapi Tetep masih enak sekarang Karena stacknya tinggal 3 guys Dulu tuh stacknya 4 cuy Stack 4 tuh berarti kan kita harus ngapain tuh Basic attack 2x Skill 2x Kalo sekarang cukup skill 2 2x Skill 3 Udah Kita liat bisa enhance nanti Kayak damage itu Pak Wito sakit banget cuy Skill 2 Skill 2 lagi tu liat Sakit banget gila Aduh kena stun depan tuh red Depan tuh red Piston Mayudora Langsung jadi Dewa petir gue guys Oke Kita langsung balik lagi backup Kalo mau nge backup Kayak enak banget Cepet mainin skill 2nya Udah gitu Kalo mau ngeburst Bisa mainin lagi Skill 2 lagi Udah rata-rata orang tuh Kalo main Pak Wito tuh gak C-c-c-c lagi sekarang guys Orang gak Libet lagi mainin skill 3nya itu Sampe 2x Atau 3x Mereka tuh kayak Tiba-tiba muncul skill 2 2x Udah kelar Simple banget jadinya dibikin Pak Wito ya Gak kayak zaman dulu yang kita tuh pusing gitu ya Harusnya ngapain nih main Pak Wito nih Kombo c-c kah Tapi kalo kita pake kombo c-c nya Damage nya gak sesakit skill 2 Sekarang orang rata-rata kalo muncul tuh kayak gini Nah Palingan di stun Mainin skill 2 Tiba-tiba pas skill 2 2x langsung ilang Oke skill 2 dapet Jelah tebal banget kayaknya Waduh Lo he Dapet double kill gue Tapi gak bisa selamat cuy Gue pikir bisa selamat pake skill 3 ya Hatinya masih kena damage tuh Red cuy Oke tinggal ambil lord Eh ada aldus Ada aldus Oke kalem Gak usah kita retri guys Biar kita majin pake skill 2 Skill 2 Langsung ilang Oke sekarang kita ambil lordnya Karena retri juga masih ready Itu aldus sendiri cuy Temennya dijaget sama temen kita cuy Gak bisa majuin Bantuin aldus ya Buat ambil lord Oke kita langsung aja guys Amanin pake retri Langsung Kita ambil purple lagi Majuin lagi musuhnya Let's go Hmm aldus nya Eh si udora 1 hit Aduh Kayaknya ganggu aja dah Oke Bruno nya modar sih Oke skill 2 Dikit lagi nice Awas Tia ti Udora 1 hit Udora 1 hit Nice play Tinggal 1 orang 1 orang lagi siapa nih 1 orang lagi aldus ya Mana aldus nya Aldus Mana aldus Oh di kanan Oke retri dulu Skill 2 lagi Sumpah kemah stun Eh itu orang udah diambil damage nya Oke kita regen dulu dikit guys Perlu regen dulu Ini bisa di end gak ya Yuk guys Paksa end cuy Paksa end Aduh Minionnya mana ya Yaelah minionnya di luar Oke gak ada minion kita guys Gak ada minion Blade armor baru jadi nih Kita nahanin damage damage Setitik alu guys Banyak banget nih Kayak aulus tuh lah Aulus sakit banget cuy Itu monster paling horror di game ini cuy Sakit banget aulus nya guys Udah mulai late game sih ya Maka gue respect blade armor Oke kita stun lagi Cepret Cepret Skill 2 Skill 1 Oke Ke stun buat Gila gak bisa kabur guys Kena stun nya kayak macam Gak berhenti cuy Berhenti yang ada gue guys Bukan naik kayak Gak berhenti cc nya cuy Ayo temen Masih bisa ini Musuh nya Modar 1 tuh Hah modar 2 Aulus Aulus Sakit banget Aulus nya cuy Respect Respect aulus late game ya Cuman emang Tadi pas di team fight tuh Aulus nya yang gue liat tuh Damage nya tuh kayak macem Udah gak bisa kita tahan Padahal udah blade armor loh Tapi emang ya blade armor di kontra sama malefic ya Jadi ya simple banget guys Kalo main main macem kayak aulus gitu loh Bikin critical semua Nanti Item keempat kelima nya Bikinnya itu Apa namanya Malefic roar Uh tapi Bruno sih kalo kita Gitu kembunin begitu Ilang Wajah-wajah pun berubah jadi Brody cuy Dari Bruno jadi Brody ya Jadi kawan dia sebelahnya lagi tuh Si 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 paling lah ya Oke Kita tinggal paksa Jaka aja cuy Hush Gue usir loh Teknik ancaman guys ya Usirnya pake skill 3 cuy Jadi guys kalo lebih kayak gitu cuy untuk gameplaynya sih Pak Wito guys untuk Terbarunya dia yang versi setelah di nerf Jangan lupa guys untuk di like Di share komen Dan di subscribe juga cuy Untuk channel GaperMindan Bye bye semuanya Bye 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 Terima kasih.